Oke guys mari kita lihat ini adalah situasi di luar guys di kebun milik bayu es situasinya seperti ini karena hujan seharian itu buah naganya nah ini airnya segitu guys karena hujan seharian ini jembatannya guys untuk mengantisipasi air biar tidak masuk enggak Bisa guys karena sungainya terlalu kecil ini semuanya ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys masih bersama bayu es lagi di kebun yang sama guys untuk hari ini adalah hari Kamis guys hari Kamis tanggal 7 2019 guys situasinya seperti ini guys ini adalah kebun milik bayu es yang tergenang air karena hujan seharian guys ini jadi situasinya seperti ini yang barusan kemarin sudah saya di episode sebelumnya bikin video itu sekarang situasinya seperti ini karena hujan seharian air masuk lewat sungai itu sungai yang ada di depan dan lewat persawan yang ada di samping-samping itu guys ya mohon maaf saya pelan-pelan karena harus hati-hati guys Nah itu jadi situasinya seperti ini guys nih guys kita sambil jalan-jalan guys ya tuh situasinya seperti ini tapi enggak papa guys karena buah naga itu tahan terhadap air gas nah ini ini situasinya air ini banjiran guys jadi pada dasarnya buah naga itu sebenarnya juga tahan terhadap air dan tahan terhadap tidak mendapatkan air gas jadi untuk saya sendiri situasi seperti ini itu sudah sering saya alami sudah seling terjadi ketika musim penghujan tiba guys nah itu di bawah itu tinggal itu nya aja guys yang lain sudah terkenang tapi kalau untuk resikonya sebenarnya tetap ada gas resikonya biasanya di bunga-bunganya itu itu gampang merotol guys atau busuk guys tapi untuk buah naga sendiri ini tetap tahan tidak semuanya walaupun busuk guys nah situasinya seperti ini ini disini agak-agak-agak tidak banjiran guys yang sebelah sini waduh hanya yang sebelah ya harus hati-hati guys karena terpleset sedikit nanti akan terjebur dan akan tenggelam tenggelam maksudnya tenggelam itu HPnya tenggelam guys nah ini situasinya seperti ini guys ini kebanjiran guys situasi yang sangat-sangat tidak diharapkan itu seperti ini sebenarnya guys tapi mau gimana lagi karena hujan itu salah satunya juga membawa berkah nah bagi kita semua nah ini kayak gini guys ini saya rasa belum parah tahun kemarin itu lebih parah guys 2 tahun kemarin 2 tahun kemarin itu lebih parah dari ini guys banjirnya itu nah ini nanti kita lihat situasi situasi kebanjiran jalan-jalan guys harus hati-hati guys ya biar enggak tergelincir nanti kalau tergelincir nah itu guys banjir guys ini tadi hujannya mulai pagi guys pagi jam lima sampai ini tadi jam tiga guys jam tiga sore ini situasinya guys banjiran ini situasinya guys banjiran sisi ini tugasnya lagi kita jalan-jalan wyp sisi VERY gati-hati guys ya oh gati-hati jadi kayak gini guys situasinya nanti biar tidak terjadi pembusukan lebih cepat atau mengurangi dampak pembusukan guys biasanya setelah ini nanti saya telah airnya habis nanti saya obat atau saya semprot pakai fungisida guys dan hasil penyerbukan kemarin bunga-bunganya itu yang atas itu saya tabutin satu-satu guys bekas bunganya guys jadi hanya itu untuk mengantisipasi ketika banjir seperti ini guys selamat menikmati 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 selamat menikmati